Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk judi kalian ya, judi Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk perlindungan bulan Februari 2024, oke? Reading kali ini simpan sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisi masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya? Oke, yang pertama ada kartu 6 cawan, terus 2 cawan, 2 tongkat, 7 koin, oke, 10 koin, The Fool, 7 tongkat, 8 pedang, The Hierophant, dan terakhir King of Swords, ya? Oke, terus tema untuk bintang Aquarius untuk bulan Februari 2024 adalah kartu The Tower, ya? Oke, jadi ceritanya Aquarius, sebagian besar dari kalian untuk bulan Februari nanti mungkin akan mengalami semacam perubahan penting yang cukup besar dalam kehidupan kalian. Jadi hati-hati, ya? Dan perubahan tersebut nantinya mungkin akan membuat dirimu itu agak berubah pikirannya. Jadi persepsi dan sudut pandangmu terhadap kehidupanmu sendiri akan berubah total, berubah drastis, gitu ya? Misalnya mungkin sudut pandangmu terhadap pekerjaan, terhadap kondisi keuangan, tiba-tiba akan berubah, ya? Sudut pandangmu terhadap seseorang mungkin akan berubah juga, dan lain-lain. Jadi intinya ada perubahan sudut pandang, perubahan cara berpikir, gitu ya, mengenai kehidupanmu sendiri selama bulan Februari, ya? Jadi hati-hati. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Hormit. Jadi ceritanya memang kartu lagi butuh waktu untuk berpikir lebih dalam, ya? Mungkin lagi memikirkan cara-cara baru untuk mengejar sebuah target, memikirkan ulang kehidupanmu untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah kejelasan, sebuah pemahaman baru, ya, dalam kehidupan kalian. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada perubahan cara berpikir di sini, di Tower tadi. Jadi ada suatu hal yang akan mengubah sudut pandangmu selama bulan Februari nanti. Jadi otomatis perlu untuk dipikirkan lebih dalam sebelum mengambil langkah dan keputusan The Hormit, ya? Oke, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Virgo di sini. Oke, di bawahnya lihat ada kartu satu pedang dan sembilan tongkat. Jadi ceritanya akhir-akhir nih beberapa dari kamu mungkin lagi sibuk untuk berjuang, nih, Aquarius, ya, sembilan tongkat. Ya, berjuang dan bertahan dengan sekuat tenaga. Walaupun memang hatimu tuh lagi capek, luar biasa. Namun semuanya tetap akan kamu, tetap sedang kamu perjuangkan akhir-akhir nih. Sambil apa? Sambil menggunakan kecernihan pikiranmu satu pedang. Jadi memang ada kecernihan pikiran untuk melangkah maju ke depan akhir-akhir nih, ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu The Tower sebagai tema utama, bisa dikatakan untuk bulan Februari ada perubahan besar yang akan terjadi yang akan mengubah sudut pandangmu. Jadi sudut pandang dan persepsi mengenai kehidupanmu sendiri akan berubah drastis, ya. Jadi perlu untuk hati-hati. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu 6 cawan yang melambangkan masa lalu. Jadi ceritanya di awal bulan, minggu pertama, beberapa dari kalian mungkin lebih fokus ke arah masa lalu, Aquarius, ya. 6 cawan. Mungkin ada usaha juga untuk menyelesaikan hal-hal masalah yang sudah menggantung akhir-akhir nih. Mungkin masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi mungkin ada hal menggantung gitu ya yang perlu untuk segera diselesaikan di minggu pertama nanti, ya. Oke, sebagai tantangan, kamu kali ini ada kartu 2 cawan. Jadi intinya untuk bulan Februari, kan itu diminta, ditantang untuk lebih fokus ya, fokus menjaga dan memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Mungkin perlu untuk lebih menjalin ya, hubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu suka, dan lain-lain. Jadi intinya perlu untuk memperbaiki dan menjaga hubungan tersebut. Agar apa? Agar lebih harmonis ke depannya. Ya, ini tantanganmu kali ini. Oke, di masa lalu, masa lalu mu ada kartu 2 tongkat. Jadi, ceritanya di masa lalu, mungkin ada sebuah rencana baru yang sedang kamu pikirkan, Aquarius. Jadi, kira-kira apa rencanamu? Mungkin ada yang lagi sibuk ya, menyusun rencana keuangan, rencana keluarga, mungkin rencana terhadap seseorang, dan lain-lain. Ya, ini sudah terjadi di masa lalu mu. Oke, di bulan Januari kemarin, ada kartu The Magician, energi kreativitas. Jadi, ceritanya sekitar bulan Januari, memang ada ide baru, terobosan baru, ya, cara kreatif yang sedang kamu pergunakan untuk mengejar sebuah target. Ya, jadi kira-kira cara baru apa nih? Cara kreatif apa yang sedang kamu pergunakan akhir-akhir nih, selama bulan Januari. Ya, oke, sekarang kita lihat fokus pikiranmu, ada kartu 10 koin. Jadi, untuk bulan Februari, sebenarnya pikiranmu itu lebih fokus ke dalam segi keuangan dan keluarga. Mungkin dikarenakan ada yang lagi sibuk dengan urusan keluarga di rumah, mungkin lagi sibuk terus untuk bekerja, mencari uang, ya, mungkin ada juga yang lagi ingin mengambil keputusan soal keluarga dan keuangan, ya, soalnya ini fokus pikiranmu, Aquarius, ya, selama bulan Februari. Oke, di minggu kedua ada kartu The Fool, jadi ceritanya mungkin di minggu kedua ada yang lagi mencoba untuk memulai lembaran baru, ya, chapter baru dalam kehidupan kalian. Mencoba untuk menutup lembaran lama, fokus untuk berjalan ke arah masa depan. Ya, bagian lain mungkin ada hal-hal baru gitu ya, yang ingin kamu coba lakukan, Aquarius, di minggu kedua. Ya, oke, di minggu ketiga ada kartu 7 tongkat, jadi ceritanya memang ada perjuangan besar yang masih akan kamu lanjutkan di minggu ketiga. Mencoba untuk terus berjuang terus ya, semangat pantang mundur, ya, tidak ingin menyerah di tengah jalan sebelum berhasil sampai ke tujuan masing-masing. Jadi, kira-kira apa perjuanganmu di minggu ketiga, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu 8 pedang, jadi ceritanya untuk bulan Februari, orang lain akan menilaimu tuh agak kurang pede, kurang percaya diri gitu ya, ketika ingin mengejar tujuan, ketika ingin mengambil keputusan. Tenang saja, ini hanyalah sudah pandang orang. Mengenai dirimu, belum tentu benar demikian, ya. Oke, sebagai harapan utamamu, ada kartu The Hierophant. Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus, ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Februari, kalian tuh lagi punya harapan untuk apa? Untuk lebih teratur dan lebih disiplin, ya. Mungkin kalian tuh perlu untuk lebih teratur, ya, pelan-pelan, selangkah demi selangkah untuk mewujudkan tujuan masing-masing, gitu ya. Ini harapan utamamu. Bagi yang lain, mungkin ada juga yang lagi punya harapan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Soalnya kartu ini melambangkan organisasi yang sangat besar seperti sebuah perusahaan. Mungkin ada yang lagi punya harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, ya, fokus untuk pindah kerja, dan lain-lain, ya. Oke, di minggu keempat ada kartu King of Swords, si Raja Pedang. Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan bintang Lipra, Gemini, dan Aquarius. Jadi, ceritanya di minggu keempat pikiranmu tiba-tiba lebih cerdas, ya. Silahkan gunakan kecerdasan pikiranmu untuk menentukan langkah dan keputusan yang terbaik, ya, dalam kehidupan kalian. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke. Oke, Aquarius, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 7 pedang, terus The Hormade, 4 koin, dan 8 tongkat, ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir, dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya The Hormade dan 7 pedang. Jadi, bisa dikatakan untuk bulan Februari ada rencana baru yang akan mulai kamu pikirkan, Aquarius, ya. Jadi, mungkin ada taktik baru, strategi baru yang akan kamu kembangkan secara diam-diam dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Misalnya, mungkin ada yang lagi menyusun, ya, strategi baru untuk pindah kerja, strategi dalam bisnis, strategi dalam karir, ya. Mungkin ada sebuah target yang sedang kamu kejar sambil merencanakan ulang semuanya. 7 pedang. Dan semuanya itu nantinya akan kamu pikirkan secara mendalam terlebih dahulu. The Hormade. Jadi, silakan gunakan waktu untuk berpikir lebih dalam, atur ulang strategimu, ya, rencanakan ulang semuanya ketika ingin mengejar sebuah target, ya. Dan ingat, tema utamamu kartunya ada tawar perubahan pikiran. Jadi, entah kenapa memang ada suatu hal yang akan mempengaruhi pikiranmu, Aquarius. Jadi, sudut pandangmu itu mungkin akan berubah total. Sudut pandang mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, ya, akan berubah. Sudut pandangmu mengenai kondisi di kantor, di tempat kerja, mungkin akan berubah juga. Jadi, hati-hati ya bagi kamu yang ingin mengambil keputusan. Silakan gunakan intuisimu kalau perlu diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah semaramu. Ada kartu 4 koin dan 8 tongkat. Jadi, bisa dikatakan untuk bulan Februari ada komunikasi penting yang ingin kamu coba lakukan dengan seseorang. Ya, ini berlaku untuk single dan couple. Mungkin lagi mencoba untuk diskusi dengan pasangan, mencoba untuk memulai PDKT dengan seseorang. Mungkin ada hal penting gitu ya yang perlu dibicarakan dengan orang yang kamu sukai. Namun, entah kenapa di sisi lain kan tuh lagi sepertinya belum siap sama sekali loh dengan kartu 4 koin. Kartu ini melembangkan energi konservatif ya. Jadi, mungkin hatimu tuh mungkin lagi belum siap untuk mencoba berkomunikasi dengan seseorang dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi, coba untuk hati-hati. Apalagi tema utama mau kan kartunya 8 tongkat. Perubahan cara berpikir gitu ya. Jadi, persepsi dan sudut pandangmu mengenai kondisi cinta mungkin akan berubah drastis. Ya, mungkin ada yang lagi pelin-pelin gitu ya. Sebentar suka dengan seseorang, sebentar kurang suka gitu ya. Jadi, ada suatu hal yang akan mengubah sudut pandangmu dalam hubungan cinta. Dan semuanya itu nantinya akan membuat dirimu tuh belum siap jadinya. Ya, 4 koin tadi. Belum siap, belum berani untuk mencoba berkomunikasi dengan orang yang kamu sukai. Jadi, apapun itu coba untuk hati-hati. Silahkan gunakan intuisimu ya untuk melangkah maju ke depan ya dan tetap berpikir positif ya selama bulan Februari nanti ya. Oke, teman-teman akan sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.